Halo Bun Kehamilan tak selamanya berjalan seperti apa yang kita inginkan. Terkadang muncul beberapa keluhan yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Beberapa keluhan tersebut mungkin juga membuat ibu hamil jadi sedikit cemas akan kondisi janin di dalam kandungan. Salah satu keluhan yang cukup sering muncul selama kehamilan adalah nyeri atau kram pada perut. Beberapa ibu hamil ada yang mengalami kram lebih spesifik seperti sering muncul di sebelah kanan perut. Bunda tentu penasaran mengapa kondisi itu bisa terjadi. Nah pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai penyebab munculnya nyeri perut di sebelah kanan pada ibu hamil. Yuk kita bahas Bun. Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Otot yang menegang Pertambahan berat badan yang bunda alami serta ukuran rahim yang terus membesar bisa membuat otot ikut meregang atau tertarik secara alami. Akibatnya mungkin bunda akan merasakan sedikit nyeri pada beberapa bagian tubuh tertentu seperti di perut bagian kanan. Selama nyeri yang muncul tidak terlalu parah dan hanya sesekali, maka bunda tak perlu khawatir berlebihan. Bunda bisa meredakannya dengan beristirahat yang cukup. Selain itu nyeri tersebut juga bisa dipicu oleh beberapa kesalahan yang bunda lakukan seperti salah posisi, terlalu sering membungkuk atau mengangkat barang terlalu berat. 2. Nyeri Ligamen Bundar Perlu bunda ketahui jika rahim dikelilingi dan ditopang oleh beberapa ligamen tebal saat tumbuh selama kehamilan. Salah satunya adalah ligamen bundar. Ligamen bundar yang berbentuk seperti tali memiliki fungsi untuk menahan rahim agar bisa meregang saat ada pergerakan di dalamnya. Gerakan yang tiba-tiba seperti batuk dan bersin yang keras, bergerak terlalu cepat dapat menyebabkan ligamen bundar menegang terlalu kencang. Akibatnya bunda mungkin merasakan munculnya nyeri pada perut, khususnya perut bagian kanan bawah. Nyeri ini seringnya muncul di trimester kedua kehamilan karena ukuran rahim yang kian membesar. Untuk mengurangi resikonya, hindari gerakan tiba-tiba dan lakukan beberapa peregangan ringan. 3. Masalah Pencernaan Nyeri pada perut sebelah kanan juga bisa disebabkan oleh masalah pencernaan, seperti gas dalam perut yang berlebih atau kembung. Kondisi itu bisa juga dipicu oleh perubahan hormon yang terjadi pada tubuh bunda, serta efek beberapa makanan tertentu. Untuk merendahkan rasa nyeri akibat masalah pencernaan tersebut, bunda bisa mengkonsumsi air putih yang cukup, serta menambahkan asupan serat yang cukup dalam makanan yang dikonsumsi. Hindari terlebih dahulu makanan bersantan, berminyak, terlalu pedas, karena bisa memperparah kondisi tersebut. 4. Pertanda Adanya Masalah Jika nyeri perut yang bunda rasakan tak kunjung menghilang dan terasa sangat menyakitkan, maka bunda perlu mewaspadai akan beberapa tanda bahaya kehamilan. Sebab kondisi tersebut dapat menandakan adanya suatu masalah pada kehamilan. Terlebih jika keluhan tersebut diikuti oleh gejala lainnya, seperti perdarahan, maka bunda wajib mewaspadai hal tersebut dan segera memeriksakannya ke dokter. Nah itu dia bun, beberapa penyebab munculnya nyeri perut sebelah kanan saat hamil. Umumnya rasa nyeri tersebut dapat terdendah dengan sendirinya saat bunda cukup istirahat dan berganti posisi. Namun jika nyeri tersebut sangat sering muncul, terasa sangat menyakitkan dan tak kunjung menghilang, maka bunda sebaiknya memeriksakan kondisi tersebut ke dokter untuk mendapatkan saran dan perawatan yang tepat. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun. Sekian.